hai oke untuk kali ini saya mencoba untuk mengganti puli RD sepeda saya tanpa harus ke bengkel untuk puli yang saya ganti adalah yang bagian bawah karena kalau bagian atas itu harus membongkar RD nya sendiri oke untuk alat yang dipersiapkan adalah kunci Inggris ukuran 8 kemudian puli penggantinya disini saya mau pakai puli biring dan minyak pelumas untuk melumasi biringnya agar lebih lonceng dan tidak mudah untuk berkarat setelah biring dilumasi dengan minyak kita coba untuk memutar puli biringnya apakah bergerak dengan normal berputar dengan lonceng setelah itu saya mencoba untuk melepaskan baut yang berada di puli di sepeda saya yang lama karena bautnya agak dol tapi agak susah untuk melepaskannya untuk melepaskan baut puli di RD sepeda ini kita harus memutar bautnya berlawanan dengan arah jarum jam untuk melepaskan puli di RD sepeda sebaiknya kita harus memindahkan giri ke paling kecil untuk memudahkan pemasangan puli pengganti yang baru Oke kita lanjutkan untuk melepaskan baut yang berada di puli sampai benar-benar lepas dan kita lihat puli yang lama ternyata putarannya sudah tidak begitu lancar puli bawaan dari RD yang terdahulu emang tidak memakai biring hanya terdapat kecil untuk sumbu asnya sangat terlihat perbedaan ketika puli berputar antara puli yang bawaan sama yang piring langsung saja kita coba untuk memasang puli penggantinya yang baru emang sedikit kalau melepotkan kita harus mengepaskan pengait pulinya agar bautnya bisa masuk ke dalam lubang pengait dan lubang pulinya karena baut sebelumnya yang sudah rusak jadi kita mengganti dengan baut ukuran 8 juga yang dikencangkan dengan memakai kunci L setelah dirasa kencang baut kuilnya kita coba untuk ngetes putarannya sampai disini dulu terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa klik subscribe like and commentnya terima kasih selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.